Kembali di lintas Anews sebagai pemirsa, Jenderal Andika Perkasa resmi menjabat sebagai Panglima TNI usai dilantik Presiden Jokowi Dodo. Selain melantik Panglima TNI, Jokowi juga melantik Kepala Staff Angkatan Darat dan Kepala BNPB. Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia Presiden Jokowi Dodo melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI di Istana Negara. Andika mengisi posisi Panglima yang tinggalkan Marsakal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiut. Sebelumnya Jenderal Andika Perkasa diusulkan oleh Presiden Jokowi menjadi calon tunggal Panglima TNI. Jejak karir Andika di militer terbira gemilang. Selain mengenang pendidikan kemiliteran, Andika juga mengikuti pendidikan umum di Amerika Serikat. Sebelumnya lulusan AKMIL 1987 ini menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat, Pangkostrat, hingga menjadi komandan pas Pampres. Harus saya akui, internal kita harus banyak berbenah karena memang itu juga sesuatu yang harus kita lebih teliti. Tujuannya kan supaya saya sebagai pembantu Presiden yang juga menangani hal-hal yang berhubungan dengan militer itu bisa memberikan kontribusi terhadap kinerja dari pemerintah. Sementara itu Presiden Jokowi juga melantik Lieutenant General Dudung Abdul Rahman, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, menjadi Kepala Staff Angkatan Darat, menggantikan Andika. Dudung pun naik satu bintang menjadi bintang empat. Lama acara ini dilantik Majen TNI Suharyanto sebagai Kepala BNPB, menggantikan Letjen TNI Ganit Warsito yang pensiun. Dari Jakarta, Angelika Randi Editya, INews, melaporkan.